siapa namanya bu? namaku Pak Isai selimu semua ini tinggal disini sudah berapa lama? sekitar 3 tahun Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berhenti dengan kediaman dari pasangan semua istri yang berada di sang bukun yang di tengah hutan ini bagaimana kita akan mengulik lagi ceritanya dari beliau ini Katanya sih dia ini teman-teman Membuka Lahan kebunnya ini Dulunya ini hutan lebat sekali Banyak sekali penghuninya Salah satunya itu ular Jadi ular yang sangat banyak sekali Jadi kita akan Berceritanya disini Dan nanti kita akan Bisa mendengar Bagaimana kisahnya Gimana Dan juga teman-teman Kita melihat suasana disini Sangat nyaman sekali Karena Terdapat banyak sekali Pemandangan-pemandangan alam Gimana Kita akan Sama-sama Ini teman-teman Airnya ini Banyak karena ini Baru juga turun hidang Ini sang kubunnya Ini kewat ikan Oke Sama-sama dulu Biarnya geruf Biarnya geruf Nyaman sini Ibu Kita kenalan dulu Dengan Bapak ini siapa namanya Pak Ramli Pak Ramli Itu ibunya siapa Ibu Ibu Paisa Ini mereka tinggal beruang disini Katanya sudah baru panen Pak ya Baru panen beras Berapa karung Pak 30 karung 30 karung Ini berduit Berduit apa beruang Kalau beruang itu Hewan Ini kebun sendiri Ini kebun sendiri Deng sana Jadi mengelola kebun Deng sana Deng sana itu keluarga Keluarga Katanya ini dulunya hutan lebat Ini pak Gimana ceritanya Buka kebun ini Deng sana Di buka Isinya apa Isinya Dulu Kecingang laut Isinya Kecingang laut itu apa Kayu Kayu Deng sana Kecingang 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 Sama dicucuk Sakit benar Katanya ada ular-ular juga Tadi Ada ular Sabun enggak takut pak bukanya pak enggak takut betis ini sebesar apa sebesar apa betis kaki itu ya betis kakilah jadi berdua aja bukanya pak malam masih kerja? iya sih malam jadi ular-ular apa tadi pak? ular sawul ular sawul sekarang enggak ada lagi pak ya? tidak, cuma bersih ada kalau sebesar betis ini sekarang bersih pak ya? ini sudah berapa lama berkebun ini pak setelah dibuka ini pak? tiga tahun tiga tahun berarti tiga bulan panen tiga bulan panen ini ya? berdua beruang ini pak setahun tiga kali setahun tiga kali mantap nih jadi anak bapak tadi ada tiga pak ya? bantu juga nih pak? bantu bapak juga? jalan-jalan di bangunan di bangunan tinggal di sini pak ibu ada rumah di Dupsun? ada ya? ini kita sediakan kopi oleh pak pak ramli ya? pak ramli sama hamli sama ibu Paisa panas ini hahaha siapa namanya ibu? namaku Paisa Paisa masli bisema masli ini tinggal di sini sudah berapa lama ibu? sekitar tiga tahun tiga tahun berarti rumah yang di Dupsun itu ditinggali anak gitu ya? iya anak di tua nunggunya jadi masak-masaknya sini lah ibu? masak sini lah nyuci sini lah hahaha ini kantor pribadi ini ya dak? iya kantor pribadi siang malam di sini lah hahaha hahaha berasnya tadi jual ke mana ibu? berasnya jual ke warung-warung ni lah ngisi warung warung-warung ni lah ya? mantap ini kebun padi semua apa enggak lagi nanam sayur-sayuran ini ibu? tidak kami didiklah nanam sayur-sayuran tidak pernah ya? khusus padi ni lah ya? ini kan ada irigasi sungai-sungai kecil ini ibu ya? nanam padi ini ngambil asil sekali nanam sayuran itu tiap kali ruyo pula kamu luyo di sini ibu hahaha hahaha aduh terus masak perai udah mau tanam perai hahaha hahaha iya iya berarti asli peker alam ni ibu ya? iya asli asli peker alam mantap mandinya di sini ibu? iya mandi di sini ayo ke gua nih oh iya iya oh iya aduh ya aduh ya aduh seumur ke di belakang hahaha hahaha masanya minuman hahaha berarti tinggal berdua saja ini ibu ya? awo cewean berarti iya? pelinjangan hahaha pelinjangan hahaha pelinjangan tua hahaha pelinjangan tua pelinjangan tua jadi perduaan ini ibu ya? perduaan di sini gitu gak takut ini ibu tinggal di sini ibu? ayo tidak lah biasa lahir di dusun sini lah hmm katanya kan banyak ular di sini nih gak takut tinggal di sini tidak sudah habis tidak iya 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 hahaha 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 hahahaha hahah ni pasang kebel hahaha hahah jadi ikan emas ini pak ya? mana ikannya pak oh itu weh weh emasnya aneh tuh tangkap baik juga di toko emas baik pak itu besar sekali itu weh ini nih ya ayah ayah sarangnya nih aneh kebun dewek ini emang ini sana ini rakisah dari ibu pahisa dengan dengan ibu dengan pak ramli ya hamli gitu kan tinggal berdua jadi dan terima kasih banyak atas waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati